hai hai oke guys di video kali ini gue bakal ngasih ke kalian settingan GM tools smooth extreme buat HP gua ya poco X3 NFC aja kita buka GM tools Hai pastikan kalian udah login ya udah subscribe juga channel channel GM ini nah open app Ayo saya langsung saja pilih otobus Oke nyalain nanti reset GFX custom Oke setelah itu kita klik GFX custom Hai kalau ini udah gua pakai settingan yang lama ya gue riset dulu Hai sini gue pilih global untuk resolution bebas kalau gua biasanya pakai default ya bawaan HP atau jika nanti kalian kerasa lebih berat turunin ke 720 kalau gua makinnya default Hai grafik disini semut Hai ps2 pilih ekstrim Hai style gua selalu pakai colorful shadow mati aja aliasin mati tuh kita kebagian order graphic kalau format disini gua pakai 64 bit Hai dokini default ya medium low low terus water reflection mati mode detail juga mati like efek mati Hai subscribe disini gua pilih semut Hai ya gua disini pakainya grafik api vulkan karena gua udah Android 10 ya yang udah support full kan gua saranin pakai vulkan Ayo kita yes Hai grafik next texture disini gua nggak nyalain karena nanti buruk banget guys untuk save setting ini nggak bisa dimatiin udah biar gitu aja taklis kemori bus tanya lain cipi optimization kita aplikasi all sirilek mode disini gua pilih fps Hai ekstra grafik Hai semi yang gua gua lebih suka pakai sound Ultra HD kalau buat HP HP yang low-end ya pilihnya di-high kaja atau kalau perlu di-low biar enteng ini kalau gua di Ultra HD biasanya terus kita close Hai untuk ekstra resorts Aduh Hai ekstra resorts kini disini gua pilih aktif aktif sub aktif sub yang biasa gua pakai disini iPhone XR colorblind bebas kalian mau pilih normal di utano lah ya itu apalah gue bisa pakai normal raw data disini kita samain pakai iPhone XR kita tunggu dulu download raw data Hai setelah itu neskrib atau performance ini biar biar itu bikin rendernya lebih cepet lebih halus dan juga bisa bikin record kalian lebih enteng setelah Hai setelah gua biasanya gua nyalain ya nih meskipun gua nggak pakai emasis ya ini kan disini cantal speed up emasis response tapi disini emang gua biasanya main pakai emasis off di dua cuman pengen rendernya cepet aja langsung kita close Hai setelah itu kita apply by Hai udah langsung kita buka juga Hai oh iya tambahin lagi guys Hai biar lebih mantap ya ini settingnya kita tambahin overclock CPU GPU gua langsung pakenya for smart power Ayo kita apply juga disini iklan kita close ini kembaliak tertutup gak papa disini sudah berjalan yo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati